Dipastikannya kepindahan Oscar Piastri ke McLaren pekan lalu ternyata membuat drama bursa transfer untuk kursi F1 musim depan semakin panas dan semakin kacau dengan berbagai plot twist yang ada. Dengan kehilangan Piastri, otomatis Alpine harus mencari pengganti untuk jadi rekan setim Esteban Ocon musim depan. Plus, Daniel Ricciardo juga dipaksa mencari tim baru untuk 2023 setelah kontraknya diputus oleh McLaren. Selain dua hal tersebut, beberapa plot twist bisa terjadi dengan Pierre Gasly yang dirumorkan pindah ke Alpine dan Mick Schumacher yang keluar dari Ferrari serta khas akhir tahun ini. Belum lagi, siapa pengganti Gasly di Alfa Tauri yang memancing kontroversi? Seperti apa alur silly season setelah Piastri dipastikan gabung ke McLaren? Simak sampai habis videonya. Salah satu gosip panas yang beredar dalam sepekan belakangan ini adalah Pierre Gasly yang digosipkan menjadi incaran utama dari Alpine untuk 2023. Meski masih terikat kontrak sampai musim depan di Alfa Tauri, tim Alpine sudah menyiapkan tawaran yang menarik untuk bisa merekrutnya. Gasly, seperti yang kita tahu, adalah salah satu pembalap yang punya reputasi bagus di F1 dengan konsistensinya bertarung di barisan papan tengah dan kemampuan untuk bisa memaksimalkan mobil di sirkuit. Selain itu, faktor kesamaan negara tentu bakal memudahkannya untuk beradaptasi di tim barunya nanti jika ia jadi bergabung dan semakin menyempurnakan tim Alpine yang kalau kata netizen, diibaratkan sebagai tim BUMN Perancis. Red Bull membuka kemungkinan bagi Gasly untuk pindah tim mungkin karena alasan mereka butuh penyegaran susunan pembalap di Alfa Tauri sebagai tim satelit yang berperan sebagai penyuplai pembalap bertalenta pada tim utama Red Bull. Diakini kalau Christian Horner sudah menutup pintu kepada Gasly untuk bisa kembali ke tim utama mereka. Oleh karena itu, membuka pintu keluar kepada Gasly merupakan opsi yang cukup logis bagi Red Bull jika mereka ingin merekrut pembalap-pembalap yang lebih mudah dan lebih segar ke Alfa Tauri. Pembalap 26 tahun ini, seperti yang kita tahu dulu sempat promosi ke Red Bull pada tahun 2019 sebelum akhirnya dia dikembalikan ke Tororoso pada pertengahan musim karena performanya kurang memuaskan. Salah satu masalah yang mungkin akan muncul jika Gasly benar-benar pindah ke Alpine adalah ia akan dipasangkan dengan Esteban Ocon. Bukan rahasia lagi kalau hubungan mereka berdua tidak terlalu bagus karena terbawa rivalitas saat masih karting dulu dan itu terbukti dengan jarangnya mereka berinteraksi sejauh ini. Meski Ocon sudah menegaskan jika ia dan Gasly saling menghormati satu sama lain dan tidak masalah dengan siapapun rekan setimnya nanti tapi Ocon sedikit memberi isyarat jika ia lebih memilih pembalap lain ketimbang Gasly di timnya. Jika bisa memilih dan memberikan saran ke timnya pembalap 25 tahun ini lebih suka Mick Schumacher sebagai rekan setim. Jadi jika semisal Ocon dan Gasly nanti menjadi satu tim kami tidak akan heran kalau hubungan keduanya sedikit canggung dan tidak begitu kompak. Penasahat Red Bull, Helmut Marko sudah memberi lampu hijau bagi Alpine jika mereka ingin merekrut Gasly tapi dengan dua syarat yaitu yang pertama Alpine harus membuat penawaran yang menarik untuk menebus kontrak Gasly di keluarga Red Bull. Lalu kedua dan yang paling krusial adalah setidaknya Red Bull sudah menemukan pengganti Gasly di Alfa Tauri untuk musim depan. Nah, ini yang agak sulit. Alfa Tauri sudah pasti tidak mau kehilangan pembalap berharganya begitu saja karena sulit untuk mencari pengganti Gasly. Dari pembalap akademi yang terbaik mungkin sekarang adalah Liam Lawson yang masih membalap di F2 dan baru saja naik pangkat menjadi pembalap cadangan Red Bull serta lakoni debut sesi FB1 di Belgia kemarin bersama Alfa Tauri. Ia menjadi pilihan realistis bagi Helmut Marko untuk gantikan Gasly tapi pesonanya kurang begitu memikat karena performa di F2 yang masih biasa saja. Meskipun, Lawson sempat tampil impresif dengan menjadi runner-up di ajang DTM musim 2021 silam tapi rupanya itu tidak cukup untuk memuaskan Helmut Marko. Ia juga sempat dirumorkan mengincar Mick Schumacher tapi Marko membantah gosip tersebut. Satu yang mengejutkan adalah munculnya nama pembalap IndyCar yang beberapa waktu lalu menjalani tes debutnya dengan mobil F1 bersama McLaren yaitu Carlton Hertha. Ia dikenal sebagai salah satu pembalap muda berbakat di sana dengan total koleksi 7 kali kemenangan di IndyCar dan Hertha merupakan pemegang rekor sebagai pemenang balap IndyCar termuda yang ia raih pada musim debutnya di tahun 2019 pada usia 18 tahun. Pasar Amerika yang besar dengan adanya 3 balapan di sana musim depan tentu akan sangat menguntungkan jika Hertha masuk ke F1. Dirumorkan jika Helmut Marko tertarik untuk merekrut Carlton Hertha masuk ke program Red Bull dan memasangnya di Alfa Tauri musim depan jika Gasly pergi. Tapi satu masalah besar yang bakal jadi batu penghalang adalah masalah poin superlisens Hertha yang belum lolos kriteria untuk bisa masuk F1. Syarat mutlak untuk jadi pembalap F1 adalah mempunyai 40 poin superlisens yang dikumpulkan di kompetisi yang diikuti selama 3 tahun sebelumnya. Pembalap 22 tahun ini baru mengumpulkan 32 poin saja dari musim 2019 sampai 2021. Jika dirinci pada musim debutnya di IndyCar Hertha finish di posisi 7 klasemen dan mengkoleksi 4 poin. Lalu pada 2020 ia sempat jadi kandidat juara dan finish di posisi 3 menambah koleksi poinnya menjadi 24 poin. Dan tahun lalu Hertha hanya mampu selesaikan musim di peringkat 5 membuat jumlah poinnya cuma bertambah 8 poin menjadi 32 poin secara total. Masih kurang dari kriteria 40 poin untuk bisa masuk F1. Meski belum cukup tapi ada beberapa langkah yang bisa ditempuh oleh Carlton Hertha bersama Red Bull untuk bisa mendapatkan superlisens F1 secara penuh dan debut musim depan. Bagaimana caranya? Ada beberapa celah di regulasi superlisens yang bisa dimanfaatkan. Pertama, karena situasi pandemi yang melanda jika tahun 2020 masuk ke dalam perhitungan skor 3 musim sebelumnya maka si pembalap boleh menambahkan musim keempat ke dalamnya. Yang artinya Hertha bisa menambahkan musim 2022 ke perhitungan poin superlisens. Namun sayangnya musim ini Hertha tidak terlalu bagus dan mentok-mentok dia cuma bisa finish terbaik di posisi ke-8 klasemen IndyCar dan itu hanya memberinya 3 poin tambahan. Jadi total 35 poin di superlisensnya jika ditambah tahun ini. Masih tidak cukup? Tentunya ada cara lain. Dia bisa ikut sesi latihan bebas pertama di F1. Secara poin dia sudah bisa debut di F1 dan Alfa Tauri bisa memberikannya kesempatan turun langsung di sesi resmi F1. Setiap sesi latihan bebas yang ia ikuti bisa menambah 1 poin superlisens di kantongnya. Normalnya Hertha bisa menambah 1-2 poin dari ikut sesi F1. Walaupun kalau mau berasumsi liar bisa saja Alfa Tauri dan Red Bull memberikan Hertha kesempatan seling-seling turun di latihan bebas selama 6 balapan tersisa dari GP Singapura. Membuat poinnya terpenuhi jadi 40. Tapi kita berasumsi normal saja di sini dan Hertha cuma diberi kesempatan turun 2 kali F1 dan hanya menambah 2 poin. Masih tidak cukup dong tapi masih ada cara terakhir dan ini adalah satu-satunya cara supaya Hertha bisa masuk F1 musim depan. Red Bull atau Alfa Tauri bersama Helmut Marko bisa mengajukan permohonan kepada FIA untuk memberikan pengecualian spesial terhadap Carlton Hertha dan memberikannya superlisens F1. Ini yang bakal memancing kontroversi. Syaratnya adalah minimal si pembalap sudah mengumpulkan 30 poin superlisens dan dia tidak bisa mengumpulkan sampai 40 poin karena ada suatu kondisi di luar kendali si pembalap atau alasan keadaan kahar atau force major. Rencana inilah yang kemungkinan besar akan jadi jalur pembalap Amerika Serikat ini untuk bisa mendapatkan superlisens dan balapan di F1 musim depan. Helmut Marko mengungkapkan semua pihak di Red Bull dan Alfa Tauri sudah setuju Hertha bergabung jika ia diberikan superlisens F1. Ia juga mengatakan kalau ia berharap sudah mendapat jawaban dari FIA mengenai nasib Hertha akhir pekan ini sebelum balapan di Monza. Namun rencana mereka itu memancing kontroversi dan mendapat kritikan dari tim-tim lain seperti Gunter Steiner yang bahkan merupakan bos tim F1 asal Amerika tidak setuju dengan langkah yang dilakukan oleh Red Bull. Menurut Steiner F1 punya aturan dan regulasi yang harus dihormati. Pengecualian seperti pandemi semua pihak mengalaminya dan itu tidak menghentikan kompetisi balapan yang ada di seluruh dunia. CEO F1 Stefano Domenichelli yang selama ini dikenal selalu memprioritaskan pasar di Amerika juga tidak setuju jika FIA memberikan pengecualian terhadap Carlton Hertha. Ia mengatakan jika ada langkah-langkah yang harus dilewati dan protokol yang harus dipatuhi untuk bisa masuk F1. Aturan superlisens sendiri memang kerap kali dikritik karena terlalu berpihak dan condong ke kompetisi di Eropa. Kompetisi Formula 2 posisi 1-3 kelasemen akhir saja bisa langsung mendapat 40 poin penuh dan otomatis bisa balapan di F1. Berbeda dengan IndyCar yang secara level kompetisi adalah balapan open wheel tertinggi di Amerika Serikat dengan mobil yang lebih kencang serta persaingan yang lebih ketat. Tapi pembalap juara umum di sana saja hanya mendapat 30 poin superlisens. FIA kedepannya perlu memperbaiki sistem poin ini supaya bisa memberikan kesempatan kepada pembalap di Amerika berkompetisi di F1 dan tidak terlalu Eropa sentris. Kembali ke kasus Hertha keputusan apakah FIA menyetujui pengecualian superlisens juga akan mempengaruhi nasib Gasly. Meski dia dengan Alpin diakini sudah sepakat dalam hal kontrak tapi Gasly bisa jadi gagal pindah jika FIA menolak memberikan superlisens kepada Hertha. Tapi untungnya Helmut Marko punya rencana cadangan dan bersiap untuk merekrut pemimpin klasemen di F2 yaitu Filip Drugovits untuk bergabung ke Alfa Tauri. Pembalap Brazil ini bisa dibilang posisinya aman di tiga besar sampai akhir musim untuk mengunci 40 poin superlisens dan debut di F1 tahun depan. Beralih dari drama di Alfa Tauri kita beralih ke bagaimana nasib Mick Schumacher musim depan. Mick akan berstatus bebas transfer pada 2023 karena ia mengakhiri kontraknya di Ferrari yang otomatis juga membuatnya keluar dari khas akhir musim ini. Opsi baginya tidaklah banyak Alpine sudah jelas jika mereka berencana merekrut Gasly dan Alfa Romeo sepertinya akan memperpanjang Joe Guan Yu. Praktis mungkin tinggal William saja yang bisa menampung Mick Schumacher untuk musim 2023 atau jika Alfa Tauri gagal mencari pengganti Gasly maka Alpine akan mengalihkan targetnya ke putra pembalap legendaris ini. Haas sebenarnya punya opsi untuk mempertahankan Mick apalagi performanya mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Tapi diakini jika Haas ingin mencari pembalap berpengalaman dengan Daniel Ricciardo jadi target utama bersama dengan Antonio Giovinazzi. Williams musim depan masih menyisakan satu kursi dengan Nicolas Latifi yang kemungkinan akan didepak dari sana. Pilihan terbuka lebar bagi mereka mulai dari Ricciardo Mick Schumacher sampai mempromosikan pembalap akademinya Logan Sergen dari F2. Daniel Ricciardo meski menjadi target bagi Haas dan Williams kami jujur tidak akan kaget kalau pembalap Australia ini memilih rehat dari F1 musim depan. Dia sendiri sudah mempertimbangkannya kalau tidak dapat kursi karena Ricciardo tidak tertarik balapan di ajang lain dan cuma ingin di F1. Bagaimana prediksi kalian soal bursa transfer pembalap 2023? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like serta subscribe untuk konten F1 lainnya. selamat menikmati